Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Baik bapak ibu guru sekalian pada video kali ini Kembali lagi admin akan mengupdate ya Informasi terbaru terkait P3K Guru Di tahun 2022 Yang mana disini yang lagi viral untuk hari ini adalah Apakah pendaftaran SSC ASN dibuka besok Itu yang paling banyak dipertanyakan oleh Guru Honorer Se-Indonesia Ya jelas ya itu yang paling banyak dipertanyakan Dan yang mengejutkan sebenarnya bapak ibu ya adalah Bahwasannya Kemendikbut ya sampai saat ini Sepertinya adem ayem ya Adem ayem kenapa tidak membuat sebuah semacam pengumuman lah hari ini Apakah besok betul dibuka SSC ASN untuk mendaftar atau tidak Supaya guru Honorer itu tidak galau Tidak gunda apalagi panik Nah itu yang harus dipikirkan juga oleh Kemendikbut Ristek ya Bagaimana memberikan pengumuman kepada halayak ramai Apakah besok betul-betul dibuka P3K Guru Itu berdasarkan simulasi jadwal CASN yang banyak ini beredar Apalagi ya just like ya yang viral itu adalah Apakah pendaftaran dibuka tanggal 5 Oktober Takutnya ya Takutnya bapak ibu ya kalau misalkan besok Ternyata tanggal 5 Oktober itu besok Tidak dibuka pendaftaran SSC ASN Tentunya banyak guru Honorer nantinya yang bakalan kecewa Karena sudah menunggu Tetapi tidak ada kepastian Dan kita lihat Kemendikbut sepertinya Adam Ayem ya Setelah video ini dirilis Kecuali kalau setelah video ini beredar nantinya Ada pengumuman ya Oke lah it's okay Nah disini kita lihat ya Pendaftaran SSC ASN dibuka Besok tanda tanya ya Itu di layar admin ada tanda tanya Verbal ijasa wajib bagi pelamar P1, P2, P3 atau umum Apakah wajib untuk melakukan verbal ijasa sebelum daftar P3K Verbal ijasa ya atau tidak Besok penentuan apakah SSC ASN dibuka atau belum 5 Oktober 2022 It's okay Ini ada dua pertanyaannya yang admin akan jawab Yang pertama itu apakah verbal ijasa itu wajib Untuk pelamar P1, P2, P3 dan pelamar umum Sebelum mendaftar di SSC ASN Dan apakah besok adalah Pendaftaran untuk P3K guru di tahun 2022 Ya kalau begitu admin yang menjawab langsung saja ya Oh ya seperti itu Tapi sebelum itu bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami Oke kita langsung tutup poin saja ke informasinya Disini ya admin ya ketika mengecek SSC ASN ya beginilah tampilannya SSC ASN bkn.co.id ya situs ini tidak dapat dijangkau Artinya server SSC ASN itu belum terupdate sepenuhnya Jadi apalagi kalau misalkan besok pendaftaran SSC ASN Seharusnya SSC ASN itu sudah harus normal hari ini Karena ingin dikunjungi oleh banyak guru honorer se-Indonesia Untuk mencoba login lah minimal ya Minimal login bagi pelamar P1 ya Seperti itu dan P2, P3 atau yang sudah memiliki akun Harusnya kalau kita perhatikan SSC ASN itu harusnya sudah normal hari ini ya Mudah-mudahan saja normal kalau sudah nanti malam mudah-mudahan normal Seperti itu ya Ataupun misalkan kalau tanggal 5 Oktober itu belum dibuka SSC ASN Minimal adalah pemberitahuan dari Kemendikbud Itu yang kita tunggu sebenarnya Bapak Ibu ya Supaya kita tidak selalu bertanya-tanya Nah jadi untuk sementara Per jam 2 ya jam 2 hari ini pukul 2 hari ini Tanggal 3 Oktober ya jam 2 siang pukul 2 siang Itu SSC ASN bkn.co.id Posisinya masih seperti ini ya Situs ini tidak dapat dijangkau Berarti masih dalam proses update Bapak Ibu ya Oke kita lanjut lagi disini Bapak Ibu ya Kita tinggalkan SSC ASN dulu Kemudian kita lihat ya Admin berinisiatif ya Untuk mempertanyakan apakah tanggal 5 Oktober itu besok SSC Pendaftaran P3K 2022 akan dibuka Dan disini langsung dijawab lagi oleh Layanan Kemendikbud Tristek ya Botnya di Telegram maksudnya Selamat sore Selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Ayu Berdasarkan jadwal pengumuman seleksi guru P3K 2022 Bagi P1, P2, dan P3 Jika tidak ada kendala Akan diumumkan pada pertengahan bulan Oktober tahun 2022 Justru saya heran ya Jawaban dari layanan Kemendikbud Saya mempertanyakan Apakah tanggal 5 Oktober itu besok Maksudnya dibuka pendaptaran SSC ASN Jawabannya ini cuma begini Bapak Ibu ya Jawabannya cuma begini Berdasarkan jadwal Pengumuman seleksi guru P3K jika tidak ada kendala Akan diumumkan pada pertengahan bulan Oktober Maksudnya apa gitu loh Seperti itu Bapak Ibu ya Maksudnya apa Pengumuman P3K diumumkan pada pertengahan bulan Oktober Ini admin protes Karena admin bertanya di layanan GTK Kemendikbud Tristek Bapak Ibu ya Ini layanan resminya Kemendikbud Tetapi ketika kita mempertanyakan tanggal 5 Oktober Apakah jadi dibuka P3K Jawabannya cuma mengatakan Pertengahan bulan apa namanya Untuk P3K diumumkan pertengahan bulan Oktober Berarti besok tidak ada pendaftaran dong Kalau seperti itu Kalau kita berdasarkan di layanan Kemendikbud Kalau kita katakan hoax ini tidak bisa juga Bapak Ibu ya Karena ini adalah merupakan layanan resmi dari Pansel Kemendikbud ya Kemendikbud Tristek maksudnya Jadi seperti itu ya Itu yang membuat kita semakin bingung Tetapi kalau kita lihat jadwal ya Tetapi kalau kita lihat jadwal disini Bukan jadwal sih sebenarnya ya Tapi ini adalah semacam simulasi jadwal ya Uji coba sih sebenarnya ya Ini adalah simulasi jadwal seleksi CASN di tahun 2022 Kalau kita lihat simulasi jadwalnya Untuk tanggal 5 Oktober itu sendiri besok Kalau kita berdasarkan di simulasi jadwal ya Mudah-mudahan saja terjadi besok Tapi kalau pun maleset itu tidak ada masalah Karena ada beberapa hari yang kita pakai untuk menunggu Nah disini ya untuk tanggal 5 Oktober Ada tiga agenda sebenarnya Yang pertama adalah pengumuman seleksi Tanggal 5 Oktober sampai 19 Oktober ya Berarti jumlah harinya 15 hari Kemudian ada pendaftaran seleksi Tanggal 5 Oktober sampai 26 Oktober Seleksi administrasi tanggal 5 Oktober sampai tanggal 1 November 2022 Jadi intinya admin tidak bisa memastikan Apakah besok tanggal 5 Oktober Betul-betul SSCSN bisa diakses untuk dilakukan pendaftaran Atau besok hanya sekedar pengumuman seleksi dulu Yang jelasnya tim tidak bisa menjamin Tetapi kita tunggu saja Bapak Ibu ya Mulai besok kita menunggu tanggal 5 Oktober Karena untuk pendaftaran seleksi yang sendiri Waktunya panjang ya Kita menunggu Kita disuruh menunggu Berdasarkan simulasi jadwal Kita disuruh menunggu Mulai tanggal 5 Oktober sampai tanggal 26 Oktober Jadi Bapak Ibu jangan cuma fokus di tanggal 5 Oktober Fokus juga di tanggal 6 Tanggal 7 Tanggal 8 Tanggal 9 Tanggal 10 Tanggal 11 Tanggal 12 Tanggal 13 Oktober Tanggal 14 Oktober Tanggal 15 Oktober Tanggal 16 Oktober Tanggal 17 Oktober Sampai tanggal 26 Oktober Bapak Ibu fokus untuk menunggu pendaftaran seleksi Di SSCISN Jadi bukan cuma tanggal 5 Oktober saja ya Karena jelas di sini Kalau kita mengartikan simulasi jadwal seleksi CISN Itu ada beberapa tanggal yang diperkirakan dibuka pendaftarannya Tetapi mudah-mudahan saja besok Kalaupun bukan tanggal 5 Mudah-mudahan saja tanggal 6 Atau tanggal 7 Seperti itu ya Intinya terjadi di bulan Oktober Bapak Ibu ya Jadi kita mulai menunggu besok tanggal 5 Tapi admin juga tidak bisa memastikan tanggal 5 Tetapi kita menunggu saja Karena di sini jumlah harinya ada 22 Seperti itu ya Jadi ini jawaban admin terkait Apakah besok sudah ada pendaftaran SSCISN Kecuali sebentar Sebentar sore ada pengumuman Kemendikbud Kita akan infokan kemudian ya Oke Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya Ketika misalkan SSCISN nantinya dibuka Ini menjadi kabar gembira bagi guru sudah lolos PG Yang nantinya mendapatkan penempatan Kenapa? Tengah tanggal seperti itu Karena pelamar P1 ketika login Akan mendapatkan penempatan ya Ini bagi mendapatkan penempatan Berarti itu simple Ini by system Bapak Ibu ya Setelah itu akan langsung Ada jadwal untuk melakukan proses memperkasan Kemudian nanti bertugas di sekolah penempatan Ini bagi yang mendapatkan penempatan Bagaimana yang tidak mendapatkan penempatan? Bagi guru lus PG yang tidak mendapatkan penempatan Ketika login Tidak mendapatkan penempatan di sini Nanti akan ada konfirmasi setuju atau tidak Setuju berarti Bapak Ibu akan masuk dalam cloud Atau daftar tunggu untuk penempatan di tahun berikutnya Kemudian apabila Bapak Ibu mengklik tidak Maka Bapak Ibu akan turun prioritas Apakah Bapak Ibu turun ke P2, P3 atau umum Dan bisa mengikuti seleksi kesesuaian Seperti itu ya Oke Kemudian kita pindah ke pertanyaan verbal ijasa Apakah wajib sebelum daftar P3K? Kalau posisi verbal Bapak Ibu seperti ini Metode verbal upload Kemudian status ditolak Silahkan perbaiki scan ijasa Bapak Ibu wajib ya Bapak Ibu wajib melakukan verbal Kenapa? Karena verbal ini akan mendeteksi ijasa Bapak Ibu Apakah Bapak Ibu masuk P1, P2, P3 atau pelamar umum Wajib ya melakukan verbal kalau misalkan posisi data Ibu seperti ini Tidak dikunci Bahkan keterangannya disuruh untuk memperbaiki Seperti itu ya Tetapi kalau misalkan tampilannya seperti ini Nah ini juga harus verbal Tapi hanya verbal NUPTK ya Tapi kalau posisi verbal Bapak Ibu seperti ini Perhatikan dulu Poin 1 aman Poin 2 anggaplah betul ya 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bapak Ibu sudah cocokkan dengan ijasa Bapak Ibu Dan disini sudah benar Kemudian status kondisi verbal Bapak Ibu dikunci Kalau dikunci berarti tidak bisa lagi melakukan verbal Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya Nah jadi seperti itu Jadi yang dilakukan verbal itu adalah data yang bermasalah Dan tidak terbaca ya Tapi Bapak Ibu tetap harus cek dulu dikti Apakah ijasa Bapak Ibu terbaca Kalau tidak terbaca lakukan verbal ya Seperti itu Oke mungkin cukup sampai disini informasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh